Sub indo by broth3rmax 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 ih bagus 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 boleh diulang bagus ya kita ngapalin kita ngapalin sama-sama le 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 itu dan le le nak le nak hap noe neng le nganang noe ini baru nih mulai beda nih beda itu Jekyll dan juga Boris langsung tuntutannya seperti apa ya baiklah yang mulia maafkan saudari Sakira Yasmin ada pelapor yang meng-hire kita karena kamu terlibat kasus pencopetan saya memiliki beberapa bukti yang mengarah bahwa Sakira pekal pelakunya yang mulia burunan copet besar sekali ya Aksi pencopetan terjadi kembali pelakunya wanita cantik Sakira cantik nggak yang mulia cantik udah dia pelakunya jadi ini sudah jelas sekali tadi ya dan dalam kasus ini ini bisa sangat berat tapi sebentar kalau pencopetan ini ada pasalnya ada yang mulia ada 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 yang mulia dalam dunia hukumnya mulia dikenal berbagai macam jenis delik yang mulia salah duanya adalah delik formil dan material yang mulia kalau delik formil itu menitik beratkan kepada tindakannya yang mulia kalau yang material itu menitik beratkan kepada akibatnya woooow luar biasa luar biasa siapa namamu siapa Haris 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 ngapain foto Boris tidak ada kamar biar kayak Superman tulisan eh bukan Bang Boris suka sama Boris yang apakah suka boleh lihat ibu itu Boris aku sayang siapa aku sayang siapa aku mau nanya gimana sih ya aku juga boten aku sayang bu aku sayang siapa lain kali kalau disuruh-suruh orang jangan mau terus ya bu akan difilter bu akan difilter bu oke silahkan jangan kembali ke tempat duduknya yang mulia oleh karenanya saya akan menuntut Sakira Jasmine yang mulia dengan pasal 476 undang-undang nomor 1 tahun 2023 yang mulia setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta rupiah Masa saya ditembak? Masa saya ditembak? Pakai Alowview maka pakai Eh bu jangan ditembak dong bu Nanti Bu Ingkar nyurnya apa? tembak gitu Iya maksudnya tembak I love you bukan pake pistol Ini tembaki bu Oh jodipateni aku bu Kembali duduk Makin hari makin aneh nih kita kreatif Jadi itu pasalnya ya Eh kenapa? Kembali kembali ya Besok-besok ini berlima dipasangin ke lipon Oke jika langsung aja buktinya Untuk melengkapi pasal dari saudara Boris Saya memiliki bukti yang cukup kuat Untuk membawa Sakira Kehukuman yang sepantas saya yang mulia Ini ada fotonya Apa ini? Apaan tuh? Ini dia yang mulia juga Wow Beda mas Auranya sama tapi Ini siapa? Ini gak tau siapa Ini adalah penumpang yang sama-sama dia Yang mulia lihat Cara dia menaruh tangan dan bajunya yang mulia Tangannya dibikin sengaja tangan panjang banget Biar dia bisa ngambil dompet Si laki-laki itu Dan lihat foto kedua Tangannya sudah gak ada Itu kalau dilihat dari belakang Dia ngambil dompet Ariel Ariel sempet ngadu ke saya dia sempet kehilangan dompet Berisi sejumlah uang Ya Bener begitu Yang mulia, mirip gak? Apa? Mirip gak? Oh mirip sekali Seperti Oh mirip Gue baru sadar loh bener loh Baru sadar loh Sekil ternyata mirip ya mas Akira ya Ini 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 pengennya Salah 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 loh Ya dari sini sih liatnya Tanya Apa beda Ya hanya foto itu aja berdua Hanya foto dua itu ya Ini dia yang mulia Dia bisa melakukan pencopetan di berbagai situasi di kereta maupun di backstage panggung Wow ini ini sungguh-sungguh sangat lihai dan berpengalaman Cantik-cantik tapi licik ini Saya berikan langsung keputusan saja dia bersalah ya Tahan dulu yang mulia Tahan dulu yang mulia Saya ingin memberikan pembelaan Berikan kesempatan yang mulia Saya kira ini adalah seorang penyanyi yang mulia Untuk foto kedua Itu dia sedang berkolaborasi dengan Noah Seperti apa yang disampaikan Bahwa dia menyanyikan salah satu lagu Noah ya Dalam versi Korea Itu yang kedua tadi yang mulia Yang pertama Dia itu memang seneng ke luar negeri Dan itu kereta ada di luar negeri ya Saat kamu sedang melakukan trip Boleh tahu itu lelaki siapa? Apa karakan kamu teman kamu? Kenapa dekat sekali tadi? Dia tuh model videoclip Nah Jadi syutingnya di Malaysia Terus kita lagi syuting di kereta Kita di foto Mana ada nyopet Nah itu dia Mana ada nyopet No 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 Kamu tahu kabar Si model videoclip tadi sekarang? Enggak Enggak tahu kan? Enggak Dia sekarang jadi luntang lantung di Malaysia Dia sekarang tinggal di rumah Kak Ros sama Upin Ipin Jadi dia menurut kamu orang baik dan tidak pernah menyompet ya? Iya Saya punya bukti video Kenapa duduk kalau gitu? Iya Saya maksudnya sambil duduk aja presentasi ini Oke Jadi yang mulia Ada yang lupa tuh Saya punya bukti video Iya Bahwa dia melakukan kolaborasi yang mulia Iya Luar biasa Luar biasa yang mulia ya Yang mulia yang mesti dipikirkan dan diingat yang mulia Bisa jadi kolaborasi ini adalah salah satu bentuk upaya dia untuk bisa menguras harta-harta pokalis Betul yang mulia Mencopet Itu adalah tuduhan yang sangat tidak berasas yang mulia Bisa jadi yang mulia Bisa jadi anda selalu menggunakan bisa jadi kemungkinan Bener dong Ini adalah ruang sidang main faktanya aja Baiklah Inggar gimana nih menurut Inggar sebagai juri Baik yang mulia Saya disini ingin mengkaji kasus ini berdasarkan dari terminologi katanya Copet itu dari comot dompet Betul Mbak Sakira saya mau tanya Mbak Sakira tuh orangnya kagetan gak? Iya Gak jelas Dia copet Karena biasanya orang kagetan tuh Dikagetin nih JAR Copet 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 Sakira gimana menurut kamu? Tidak ada dalam kamus kehidupan saya dari lahir Itu saya mencopet itu tidak ada Ya Kalau mencopet hati iya Kalau mencopet barang itu gak Oke kalau begitu ada barang bukti lagi Baik yang mulia saya memiliki Barang bukti dong biar seru gitu sih Saya memiliki barang bukti ini adalah Cara dia untuk mengelabui korban agar dia bisa mencopet korban-korbannya Boleh? Ini bukti apa? Ini ada yang mulia ada Sketchbook Ini buku sketchbook digunakan untuk Melihat kondisi suasana Menggambar Melihat orang ini jalan jam berapa jam berapa di sketch sama dia Sangat masuk di akal Ya Selanjutnya? Selanjutnya ada Nah Gimana caranya mencopet kayak gitar? Nah Jadi dia belajar gitar dulu Dia main dulu Dia nyanyi dulu Sampai akhirnya dia ketemu sama Aril Dompet Aril diambil Jadi dia belajari dulu Ya Supaya ngeblend ya? Segitu niatnya Pembelaannya mungkin Apa hubungannya Buku sketch itu dan juga gitar Boleh anda jelaskan? Ya anda kan sudah tahu ya Saya ini tidak mencopet Ya betul Saya ini berkari sejak kecil Ya Saya ini cari duit sejak kecil Betul Salah satu caranya yaitu menghasilkan uang Dengan cara main gitar dan bikin lagu pakai sketchbook Bukan untuk nyopet Nah itu dia Oke baiklah Ini saya beri kesempatan dulu berfikir semuanya Dan menghadirkan bukti-bukti baru lagi Baik yang mulia Kita kembali lagi Saya skor seru sidang